Jangan lupa subscribe channel Youtube JTV Madura dan nyalakan loncengnya. Untuk melenggapi kuota pemain asing pada putaran kedua Liga 1 2021-2022, Madura United resmi mendatangkan penjaga gawang baru asal Korea Selatan, Hong Joong-dam. Madura United resmi merekrut keeper baru untuk memperkuat skuad Laskar sampai kerap pada putaran kedua Liga 1 2021-2022. Keeper baru itu adalah Hong Joong-nam asal Korea Selatan. Penjaga gawang 33 tahun ini merapat ke Madura United dari tim Korea Selatan sebelumnya, Inchen Hon. Hong melenggapi kuota pemain asing Madura United yang kini diisi oleh trio Brazil, Chaimerson Safir, Renan Silva, dan Hugo Gomez. Pelatih Madura United Fabio Lufendez mengungkapkan, Hong pernah berpartisipasi banyak untuk klub sebelumnya yang bermain baik di Kalec maupun Liga Champions Asia. Fabio berharap Hong cepat beradaptasi dengan pemain lain dan bisa membantu untuk memperkuat tim Madura United. Kalec mahu berpartisipasi dengan pemain lainnya. saya setahkan kehidupan, hijau dia jau� dengan скurut Saya sudah menyatakan sebuah pertandingan untuk bertahun saya. Jadi, saya akan menunggu pertandingan whilea-baikernya. Jadi, saya akan menunggu ke Jepang, Liga, Copa... Saya sudah menunggu. Jadi, saya akan menunggu kemudian 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 kemudian. Jadi dia bisa secepat mungkin adaptasi dengan sepak bola Indonesia dan dia bisa membantu di kompetisi kita untuk Madura lebih baik. Bergabungnya Hong Jong-nam bakal menambah ketatnya persaingan di posisi bawah Mister Gawang Madura United. Kiper asal negeri Gingseng tersebut akan bersaing dengan Muhammad Ridho, Muhammad Ridwan, Fawaid Ansari, dan Rizki Kusni. Muhammad Ridho yang sedihnya menjadi keeper nomor satu Madura United mengalami cedera sehingga manajemen memutuskan untuk mengait pemain baru.